Intro Pemirsa Podcast Harian Rakyat Sulsel Pada kesempatan kali ini kita kembali bertemu Di acara Bincang Bincang Politik Dan pada momentu Desai November kali ini Partai Nasdem Akan merayakan Ulang tahunnya yang ke-11 Dan khusus di Sulawesi Selatan Menghadapi Milu 2024 Di ulang tahun yang ke-11 ini Kemungkinan ada semacam momentum Atau spirit yang kemudian akan Diambil oleh pengurus-pengurus Partai Nasdem Dan seperti apa itu Dan bagaimana prospeknya Kedepan untuk menghadapi Milu 2024 Bersama saya Abdul Rahman Telah mengundang atau gadiran Tamu dari Partai Nasdem Beliau adalah Ketua Organisasi Kadirisasi dan Keempatan Partai Nasdem Selamat datang Pak Terima kasih Terima kasih Sampai tingkat kecamatan Besok itu tepatnya jam Satu Sama-sama melakukan Zoom Di sekitar masing-masing Dengan Pak Suryapalo Di kantor masing-masing Sekaligus dengan Pemotongan Tumpeng Bersama dengan Semua Relawan Dan anggota Relawan Anies Baswedan Oh Relawan Anies Baswedan Memang Partai Nasdem ini Dalam tanda putih Curis tar ya Pak Dalam Proses pencapresan 2024 Sebenarnya Dalam kacamata politik Bahasanya Curis tar Tetapi Sebenarnya itu Sifatnya Konsolidasi biasa Untuk memperkalkan kepada Masyarakat bahwa Sudah ada Anak bangsa yang siap Untuk menjadi Terbaik di negara kita Itu nanti akan kita bahas Ini kita cerita Persiapan-persiapan Untuk diselesaikan sendiri Selain ada Nonton Bukan sumbareng lah Dengan Pengurus Ataupun Kadar-kadar Nasdem Surser Kiliatan apa lagi Pak Selama Menyambut Peredalatan Pernasdem ini Ke 11 tahun bulan Jadi Sebagaimana yang kita Pahami bahwa 11 November itu Bertepatan juga Dengan Hari Paklawan Jadi tentu Semangat Kepalawanan ini Akan Menjadi Spirit Buat kami Dalam rangka Menjadikan Nasdem Sebagai partai Yang insya Allah Dipercaya oleh masyarakat Nah kemudian Rangkaian kegiatan itu Yang pertama itu tadi Bahwa Semua Sekretariat Akan Melakukan Pemotongan tumpung Bersama dengan Teman-teman Pengurus Dan sayap Dan rilawan Anies Baswedan Sekaligus Melakukan Zoom Nonton bareng Dengan ketomong Lantas kemudian Jauh sebelumnya Kegiatan-kegiatan Yang telah dilakukan Itu Donor darah Kegiatan-kegiatan sosial Kemudian Ada undian KTA Undian KTA Kemudian Ada juga Semacam Jumat berkah Yang sudah Bertahun-tahun Kita lakukan Itu semua Rangkaian dari Semangat Kepalawanan Yang kita coba Adopsi menjadi Bahagian dari Kegiatan kita Tema Kali ini Apa Pak? Ya Jadi Haluran tahun Yang ke-11 ini Itu Temanya Sekitar Bagaimana Nasdem Menjadi pemenang Secara nasional Dua besar Dua besar Nasional Dan di beberapa Provinsi Menjadi pemenang Itu tema-tema yang Tema yang diusung Dengan Ini terkait dengan Semangat Kepalawanan Itu Di Sulsel sendiri Sebetulnya Kalau melihat Nasdem ini Sudah Bisa saya katakan Busar Dan kemudian Mempengaruhi Akar rumput Sebetulnya Apa sebetulnya Kunci yang Kemudian Diusung Nasdem Dalam Dalam Tanda putus Secara Sosialisasi Kepada masyarakat Itu Selain yang KTA Tadi itu Oh ya Ini menarik sekali Pak Rahman Ini pertanyaan Yang sangat Menggelitik Semangatnya Jadi Sebagai Partai Sebenarnya Sanya satu kunci Bagaimana kita Merebut Hati rakyat Merebut Hati rakyat Bukan suara rakyat Hatinya Hatinya yang kita Bagaimana Artinya apa Bagaimana Nasdem Sebagai politik Gagasan Tidak lagi Menjadi Politik Berjanji Ini sudah kita Tinggalkan Boleh Teman-teman Dari Belak Belakang Maupun dari Rakyat Sosial Melihat Bagaimana Selama ini Nasdem Tidak pernah Mengeluarkan Janji Atau apapun Kepada Masyarakat Luas Baik Secara partai Maupun melalui Legislatifnya Atau legislatif yang ada di Dewan Itu Senantiasa kami Selalu Mewanti-wanti Bahwa Perbuatan kecil Lebih berharga Dari omongan selangit Jadi Hentikan berjanji Tapi Langsung Bukti yang bicara Dan Setelah itu Beberapa contoh yang saya perlihatkan Seperti misalnya Kemarin Jalanan rusak diantang Itu Spontanitas Ide dari Ketua kita Ketua kami KKRMS Itu langsung Konsolidasi malamnya Bahwa besok Segera bertindak Yang kedua Ide dari KKRMS Perintah langsung Jalan Provinsi Sidrap Sopeng Yang sudah lama Dikeluhkan oleh masyarakat Ya betul Tetapi Dengan sekejap Ya Kekuatan internal kita Itu Semangat Goton Royong ini Yang coba dihidupkan Kita coba Memberikan bukti Kepada masyarakat Bahwa seperti ini Nasdaq Kemudian Terkait dengan ini juga Bagaimana Kakak Rahman Teman-teman Rakyat Sosial Mengetahui bahwa Jalanan Rampi Di Di Luruh Utara Dimana masyarakat Alhamdulillah Sekarang sudah tembus Sudah tembus Dan itu Inisiatif dan perintah Dari Ketua kami Haji Rulimasa Terus di Masa Terus di Masa Yang secara Spontanitas Menggalang kekuatan internal Untuk kita bergotong Royong Sebagai ciri khas Partai Gangasan Partai Modern Untuk Memberikan Bukti kepada masyarakat Seperti ini Tidak ada janji Tidak ada janji Langsung berkini Biar masyarakat yang menilai Ada yang menarik tadi Bahwa Menarik hatinya Bukan suaranya Bukan Selama pengumpulan Kartu Tanda Anggota Kemarin Apa aspirasi Rakyat Yang kemudian Mengetuk Misalnya Atau masuk Di dalam Pikiran Pengurus-pengurus Dasdem Untuk Segera Ditindaklanjuti Untuk perbaikan mereka Jadi Itu tadi Yang saya maksud Saya kaitan dengan ini Bahwa Ketika Masyarakat Sudah Mulai mempercayai Sebuah partai Maka Mereka Secara naluri Juga Berbondong-bondong Untuk menjadi anggota Betul Namun Pak Rahman Tidak semudah itu Kita langsung terima Karena Apapun juga Itu ada namanya Seleksi Pertama Seleksi alam Yang kedua Seleksi administrasi Karena Kita takut Jangan sampai Juga ada penyusup Artinya apa Dalam konteks Seperti ini Ketika ada Misalnya yang Ada partai Yang sudah mulai Menanjak Pasti ada Yang tidak senang Betul Ada saja Untuk itu Kami tidak serta-merta Jadi setiap Setiap satu orang Yang mendaftar Itu pasti Kita tanya Siapa yang menjamin Siapa yang bawa Minimal ke orang Pak Rahman Kalau dua orang Sudah menjamin Artinya apa Besok-besok Yang bersantutan Ada apa-apa Ini dua orang Yang kita adili Kenapa kamu Menjamin Lantas Tapi alhamdulillah Sampai sekarang Belum ada Belum ada Seperti itu Baik Memisah podcast Harian Reksel Kita beri sejenak Setelah Yang berikut ini Persiapan 2024 Untuk Nasdem Sajawa ini Setelah memasuki Tahap Berifikasi Di Komisi Pemilihan Rumah Jadi Jauh sebelumnya Kita sudah Mempersiapkan Ini semua Yang pertama Dari segi Struktur partai Partai Nasdem Untuk tingkat DPD Sampai tingkat Kesempatan 100% Tuntas Tingkat Kelurahan desa Itu hanya Kurang lebih 95% Karena ada Beberapa desa Dipangkep Yang berdekatan Dengan Yang jauh Di sana Di pulau Ada juga Di bone Yang memang Terjangkau Dengan Transportasi Dan juga Kalau tidak salah Di daerah Toraja Tanah Toraja Itu Yang 5% Sekitar itu Tidak seberapa Dan itu kita Tidak boleh Tidak sanggup Kita Teman-teman Di daerah Sudah Berupaya Terjangkau Saya bilang Itu realitas Tidak 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 Bahkan memang terkesan masih ada beberapa yang harus tambah sulam. Itu yang kita sudah benahi sekarang. Maka setelah beberapa kurang lebih 3 tahun ini, semua kekurangan kita sudah benahi. Sampai kepada kualitas caleg pun kita sudah persiapkan semua. Dan itu terbukti dengan banyaknya calon legislatif di Semodafil yang mendaftar, bergabung. Dan itu semua dari lintas toko, toko agama, toko pemuda, toko masyarakat, dan semua yang lainnya. Itu merupakan indikator bahwa Nasdem ke depan ini tidak mulut-mulut kalau menjadikan atau menargetkan pemenang di Sulsel. Pemenang di Sulsel. Merebut ketua DPR. Ketua DPR di Sulsel. Dan memang kita sudah target untuk DPR Provinsi, itu kursinya insya Allah 118, bahkan 120 kita akan capai. Untuk DPR, kita akan target menjadi minimal 6, dan kalau bisa 7. Kalau untuk kebupatan kota, daerah-daerah Sabak, sejak saja apa yang kemudian menjadi target untuk pimpinan DPR? Sekarang ini pimpinan DPR sudah ada. Yang pertama misalnya di Pangkep, di Barung, di Sitrak, di Toranya Utara, di, ada, ya lima ini, lima. Satu di, di mana ada satu, saya lupa satu. Termasuk Makassar. Oh, Makassar, maaf. Makassar, sorry, sorry. Kemudian, yang wakil hampir merata. Lantas kemudian, bukan cuma ketua DPR, harus diingat bahwa ada juga kita punya bupati. Bupati-bupati ini seperti misalnya Pangkep, Baruk, Palopo, kemudian, apa ini ada berapa? Tekar kemarin, Usungan Nasdem, Wajo, dan ada berapa yang, ini semua merupakan kekuatan, merupakan kekuatan dalam rangka mengkonsolidasi kekuatan ini untuk mencapai target itu. Jadi, semua ini sudah terbaca dan kami sudah maksimalkan bagaimana ke depan bisa menjadi amunisi, menjadi mineral untuk memenangkan Partai Nasdem. Lagi yang program, maksudnya tokoh-tokoh lain ke dalam Partai Nasdem itu masuk dalam program Nasdem Memanggil. Ya, jadi Nasdem Memanggil kemarin, dan itu sudah digaungkan memang dari pusat, bagaimana Nasdem memperlihatkan bahwa kita ini adalah Partai Terbuka. Semua elemen bangsa, silahkan datang. Dan itu sekali lagi, mungkin juga salah satu yang menarik karena Nasdem yang mengusung gerakan perubahan tanpa mahar. Tanpa mahar. Mulai dari pencalegan sampai dengan pikada, kita bisa saksikan bersama bahwa Nasdem tidak pernah berbicara mahar. Yang Nasdem bicarakan ini, silahkan datang, bawa ide, bawa gagasan. Jadi, tidak ada itu ya. Para caleg juga begitu, silahkan datang, tapi bawa gagasan, bawa ide. Itu saja. Sejauh ini, tokoh-tokoh, katakanlah di tokoh-tokoh di Surah Selatan yang sudah resmi dan menyatakan bergabung di Nasdem untuk pemulihan jaga selatih. Jadi, kedepan itu berapa siapa-siapa saja, Pak? Oh ya. Begini, Pak Rahman. Sebenarnya, kalau ini saya buka, itu bisa mencederai secara individu. Karena ada tokoh yang di tempat lain. Kalau saya ungkap, bisa menjadi malapetaka buat dia. Tetapi, ini semua akan terbaca nanti ketika sudah masuk DCT. Jadi, tanpa Pak Rahman tanya, nanti akan ketawa juga bahwa, oh ini yang dimaksud dengan Pak Tomo ini bahwa, oh inilah orangnya. Mulai dari DPR RI, Provinsi, sampai daerah, semua terjaring dengan baik. Seleksi dari Bapilu, dibawa, apa, dibawa komando Pak Rusdimasek, dengan Pak Saharuddin Arief. Itu secara gencat turun ke bawah kami dan pilih semua untuk bagaimana menjaring. Calik-calik ini yang hanya, bukan hanya sekedar sebagai tokoh, tapi memang dia punya gagasan. Dia punya ide bagaimana mereka bisa membawa partai ini bisa dipercaya oleh publik. Mereka ini, tokoh-tokoh tadi itu yang Bapak menolak untuk sebutkan namanya, masih aktif di partai lain. Ya. Jajan Gota Dewan sekarang-sekarang. Ya, ada. Ada juga di tempat, ya sebagai ASN, ada juga. KPSN yang akan berziun. Tetapi, akan terbaca semua ketika DCT. Toses penjaringan Pak Tomo Calik masih terus berjalan sekarang-sekarang, Pak? Masih, sampai sekarang ini kita masih buka di semua tingkatan, baik di DPW, di DPD itu 24 jam. Bisa untuk mendaftar, nanti ada seleksi bagaimana yang memang mantan koruptor misalnya, yang tidak usah mendaftar. Karena pasti tertolak. Seleksi seperti itu kan sudah umumlah. Ya, itu salah satu ya. Pak, beberapa hari ini atau beberapa minggu belakangan ini, Pak, ada tiga nama yang kemudian santer disebut-sebut akan bergabung atau didekatilah oleh Partai Nasdem. Ada mantan Bupati Pindrang, Andi Aslam Patolani, panonanya sekarang menjadi asisten di provinsi. Kemudian Bupati Pindrang sendiri, Pak Andi Ruan Amin, dan mantan Bupati Lu, Andi Cakka. Sebetulnya untuk menerbis isu dari nafsu sendiri, sebetulnya bagaimana? Apakah betul ada semacam konsolidasi ke mereka, ada komunikasi ke mereka, semacam untuk bergabunglah di Partai Nasdem Sosial? Jadi, di luar tiga nama ini juga tetap kita lakukan konsolidasi seperti itu. Artinya apa? Ini semua bahagian dari upaya untuk memperbaiki sekirikus merebut sebanyak-banyaknya suara ini. Nah, Andi Cakka juga secara terbuka juga pada saat pelantikan DPD Lugu kemarin, sudah diajak juga bergabung. Tapi, dia masih pikir-pikir, begitu juga yang lainnya. Artinya mungkin ada beberapa pertimbangan, cuman kalau saya lihat dari gestur tubuhnya, semangatnya sudah menghiakan. Sudah potensi, sudah potensi, hanya saja mungkin belum mau terbuka mengatakan iya. Tapi, nanti Pak Rahman lihat di DCS atau di DCT. Untuk komposisi calik DPR RI, Pak, Nasdem sendiri di setiap dapil untuk 2024 ini berharap berapa kursi, Pak, untuk setiap dapil? Jadi, kemarin pada saat kita melakukan rakor wheel, dan juga pada saat kita selesai kemarin jalan sehat, jalan sehat restorasi, acara malamnya konsolidasi, itu kakak ketua RMS telah menyampaikan target yang dicapai untuk DPR RI, dapil satu itu tiga kursi. Dapil dua, dua kursi, dan dapil tiga, tiga kursi. Eh, dua kursi, jadi semua totalnya tujuh. Seperti itu. Apakah ada rencana crossing calik, Pak? Harusnya ada yang pernah di dapil tiga, kemudian pindah ke dapil satu, ataupun seperti itu. Dengan melihat pertimbangan-pertimbangan. Sepertinya ada. Sepertinya ada. Kenyatanya, Pak Rahman ini sudah membaca bocuran soal ini. Itu yang berkembang, Pak. Kebetulan kita undang, Pak, untuk podcast, sayanglah kalau ini yang dilewatkan. Ya, memang betul. Ada, itu dalam rangka juga. Sampai tadi, itu bagaimana mencapai target kursi ini? Betul. Artinya, kader-kader yang bisa berpotensi di sana itu bisa kemudian muncul juga, Pak. Bisa. Baik, pengirsa podcast harian rakyat usul, kita akan kembali setelah berikut ini. Bersatu dalam cita Dari balasok pencuri Kupilat bangsa ku Untuk persiapan yang tadi kita bahas Soal pembelian presiden bahwa Nasdem sudah jauh-jauh hari Kemudian mendeklarasikan mantan gubernur TKI Jakarta Pak Anies Bersedong Sebagai jagoan tunggal untuk Pilpres Pak Di Sulusel sendiri Saya lihat dan berkembang Bahwa Nasdem sudah mulai bergerak Mulai dari Makassar Sampai ke pelosok-pelosok Untuk sosialisasi figur ini Bagaimana respon masyarakat Dalam satu dua bulan terakhir Pak Sosialisasi terhadap Anies Bersedong dan Dini Jadi Yang perlu dipertanyakan dulu bahwa Kenapa Mesti Anies Iya Artinya Nasdem melihat bahwa Kalau misalnya kita mau jujur-jujuran Sebagai kader Kenapa? Apa kurangnya Suri Palong? Kalau kita mau dorong Ada kader sendiri misalnya Ada kader sendiri Terlepas dari Pak Suri Palong Ada anaknya lagi Tetapi ketika kita ada kornas kemarin Itu dijelaskan oleh Ketung Bahwa ada yang lebih baik Sebenarnya kemarin kami sulit untuk mendukung dia Tapi Sosial mengusulkan Suri Palong? Secara nasional Sebenarnya Kita mau Pak Suri Palong Karena kenapa? Kita lihat bagaimana Nasdem Dua kali ikut pemilu Memperlihatkan tren yang sangat bagus Itu dibawa ke pimpinan beliau Nah tetapi lagi-lagi dia mengatakan Jangan ada yang lebih baik Ada yang terbaik Ini Indonesia ini 34 provinsi Itu harus orang enerjik Dan kedua ya memang harus visioner Nah akhirnya Setelah itu kita bincang-bincang semua Terkonsuliasi lah namanya Pak Anies Dengan Pak Ganjar Dan Pak Andi Keperkasa Itu yang kita Nah ada beberapa nama lain Termasuk Pak Sahrulasi Limpo Ada Pak Ramad Gobel Dan lain-lain Tapi yang menjadi tiga besar ini tadi Lantas kemudian Setelah diseleksi Bahwa Anies ini memang sosok yang bisa Membawa Indonesia kepada perubahan yang lebih baik Itu sesuai dengan visinya Nasdem Tentang gerakan perubahan itu Nah akhirnya Ya kita juga melakukan konsolidasi Bahwa kelihatannya memang Visinya Nasdem tepat dengan Anies Sehingga didorong lah untuk Bagaimana Agar Anies ini Kita Dorong untuk Capres dari Nasdem Pak ada mungkin bocor Kenapa misalnya Deklarasinya Mendelui dari jadwal yang ditentukan Harusnya hari ini Tanggal 10 November Enggak Kalau hari ini Deklarasi koalisi Harusnya Deklarasi koalisi Koalisi dari tiga partai Dengan PKS dan Demokrat Tetapi Informasi dari PKS Katanya Di rapat Dewan Suro Itu belum clear Jadi karena Kita harus menghargai juga Mekanisme yang internal Teman-teman partai lain Bahwa ternyata Masih ada Mekanisme yang harus Dipenuhi Sehingga Berapa persentase Koalisi ini bisa berjalan Sejauh ini Bagusnya Selama ini kan Komunikasinya setiap minggu ada Setiap minggu selalu bertemu Dari tempat ke tempat Tim dari PKS Tim dari Demokrat Dan juga dari Nasdem Itu senantiasa bertemu Dengan Panis Dalam rangka menggodok Siapa sebenarnya Cawapris yang Bisa Bisa mendampingi Panis Karena dari Nasdem kan Sebagaimana kita tahu semua Bahwa Menyerahkan ke Panis Siapapun yang Dia Usung Atau yang dia Jagokan sebagai wakilnya Dari Sulusir sendiri Tidak pernah mengejutkan Misalnya nama Atau apa Kemarin Kemarin waktu Di Di Rekornas Sulusir itu menyebut Lima nama Termasuk Pak Sadosi Limpo Dengan Pak Ramad Gobel Masuk Dua nama Yang ditorong Persoalan kemudian Kan tidak mungkin Nasdem semua Artinya Apapun itu Kita juga melihat Bagaimana geopolitik Dan juga Bagaimana Aspirasi dari Partai lain Tentu harus Dijadikan Satu ukuran Untuk Menetapkan Siapa sebenarnya Yang terbaik Sebagai ucapres Saya lihat Pak Relawan-relawan Yang kemudian Terbentuk di Sulawesi Selatan Sebetulnya Secara umum Lebih lincas Sebetulnya Melakukan konsolidasi Dengan partai-partai Yang lain Bukannya Diyadikan Keras Sulusir Kemudian BKS Mereka Rancim Anjang sana Untuk Bagaimana Kemudian Membantu Untuk Partai Ketiga partai Ini Segera Melakukan Ini Koalisi Teklanasi koalisi Pak Kita sebenarnya Patut berbangga Dengan relawan ini Di Sulusir ini Kurang lebih 17 Relawan yang sudah Menyerangkan Terbentuk Artinya apa Kita melihat bahwa Sosok Anies Baswedang ini Memang Keinginan rakyat Anies Baswedang ini Didukung oleh rakyat Dan Itu tadi Semangatnya Dia mampu Melakukan Perubahan Yang lebih baik Kedepan Sehingga Kita mengapresiasi Teman-teman Dari Relawan Anies Baswedang ini Yang sudah terbentuk Mudah-mudahan Ya Kedepan Bisa semakin Solid Dan Relawan dengan Partai Itu kan Hanya mitra Sebagai Kemitraan Dalam rangka Bagaimana Memenangkan Pertarungan Untuk Anies Di Sulawesi Selatan Bahkan Indonesia Timur Secara gestur Politik Pak Nasdem sendiri Lebih strep Misalnya Apakah Wakilnya adalah Agus Harimurti Atau Pak Aher Yang kemudian Selalu didorong oleh Teman-teman Di PKS Jadi Itu sebenarnya Nasdem Sudah selesai Ketika mendorong Pak Anies Dan Ya Pak Rahman Bahkan Dengan sendiri Bagaimana Pasir Apa lo Menyerahkan Pak Anies Silahkan Pilih Waktinya Tinggal Bagaimana Ini Teman-teman Dari Demokrat Dengan Di PKS Ada Ditemu Secepatnya Ditemu Untuk Menetapkan Siapa Sebenarnya Yang Lebih Layak Untuk Mendampingi Pak Anies Besok Apakah Tidak ada Kejutan Pak Dihut Itu Tiba-tiba Misalnya Di PKS Kemudian Sepakat Untuk Kemudian Sampai Sekarang Di dalam Politi Ini Kan Terkadang Kita Susah Menebak Apa Yang Terjadi Ada Yang Bisa Lebih Positif Dan Bisa Lebih Baik Kedepan Karena Apapun Bentuknya Semakin Cepat Kita Mendeklasikan Lebih Banyak Waktu Untuk Konsolidasi Oke Kita Lebih Tarik Lagi Sudah Selatan Untuk Persoalan Pilbuk Sudah Mungkin Tidak Apa-apa Kita Tanya Sudah Mempersiapkan Pilbuk Selama Ini Kami Jalan Dengan Pak Ketua Pak RMS Dan Semua Perangkat Partai Sampai Ke Daerah Kita Fokus Kepada Pilek Kita Tidak Berbicara Pilkada Karena Kenapa Ukuran Pilkada Itu Ada Di Pilek Jadi Semua Struktur Semua Kekuatan Kita Perkuat Di Pilek Setelah Itu Baru Kita Bicara Pilkada Sama Sekali Belum Ada Beberapa Figur Lain Sudah Mulai Muncul Itu Kita Sadar Tetapi Sekali Lagi Penegasan Dari Ketua DPW Kaka Rosidi Maser Dimana Dia Tekankan Bahwa Kita Perkuat Dan Kita Konsentrasi Pull Kepada Pilek Karena Ini Ukurannya Untuk Gubernur Dan Disitu Makanya Semua Dimana-Mana Kita Konsentrasi Untuk Pilek Bagaimana Seperti yang Paraman Tadi Di semua Kabupaten Kota Kita Bisa Menang Dan Merebut Hati Rakyat Begitu Di Provinsi Karena Itu Ukurannya Disitu Artinya Ada Semacam Berintah Tersirat Bahwa Kadar-kadar Nasdem Yang Kemudian Punya Niat Untuk Maju Di Pilkada Diharapkan Bisa Ikut Di Pilek Iya Bukan Lagi Dan Tersurat Dan Tersurat Bahwa Sebelum Maju Di Pilkada Perlihatkan Dulu Perlihatkan Dulu Kemampuan Dan Basis Anda Basis Teman-teman Semua Ketika Misalnya Mau Berdekat Kesana Kurangnya Dilegis Lati Kemudian Pak Untuk Nasdem Kedepan Ini Persiapan Kemudian Ini Kan Belum Ada Pengumuman Lagi Kita Ikuti Tahapan Ini Kira-kira Kedepan Apa Yang Agenda Agenda Nasdem Untuk Dikemas Lagi Lagi Rapi Lagi Kedepan Untuk Persiapan Di 2023 Jadi Secara Normatif Rahman Sebagai Politisi Bagaimana Kami-kami Ini Di Struktur Maupun Legislatif Dia Mampu Mendengarkan Apa yang Tidak Terdengar Di Masyarakat Dan Dia Mampu Melihat Apa yang Tidak Terlihat Di Masyarakat Itu Poinnya Di Itu Karena Kenapa Kalau Ini Mampu Dilakukan Maka Itu Tadi Dia Mampu Merebut Hati Masyarakat Kalau Hatinya Kita Rebut Insya Allah Jangan Surahnya Dirinya Pun Dia Serahkan Kepada Partai Ini Ada agenda Agenda Di depan Pak Jelang Tahun Baru Atau 2023 Sebagai Agenda Pemanasan Kalau di Nasdem ini Kan Jangankan Jelang Tahun Baru Sebelumnya Agenda Kami Padat Artinya Apa Nasdem ini Ingin Memperlihatkan Kepada Publik Bahwa Kami Hadir Bukan Hanya Sekedar Meramaikan Pemilu Hadir Sekedar Lima Tahun Setiap Saat Setiap Hari Kegiatan Nasdem Ada Dan Itu Berlanjut Terus Karena Memang Kami Hadir Di Masyarakat Ini Bukan Hanya Sekedar Pemilu Tapi Sekedar Ingin Berbuat Dan Melakukan Perubahan Walaupun Itu Sangat Berat Melakukan Perubahan Itu Tetapi Kita Harus Memulai Baik Kalau Kota Sendiri Ini Rencana Maju Ke DPR Saya Ini Sebenarnya Masih White NC Masih NC Ada Ada Juga Teman-teman Yang mendorong DPD Senator Karena Kenapa Ya Selama Ini Nasdem Belum Pernah Mendorong Kadernya Ke DPD R Belum Pernah Mencoba Tapi Kalau Ini Perintah Partai Ya Tentu Kita Siap Semua Kita Siapkan Karena Itu Tadi Ukurannya Struktur Itu Dan Beberapa Kegiatan-kegiatan Yang Sudah Menjadi Ikon Dan Masyarakat Kelihatannya Sangat Merespon Positif Sebagai Terakhir Pak Harapan Bapak Dan Pengurus-pengurus Nasdem Selatan Di Momentum Ulang tahun Yang ke-11 Ini Pak Seperti apa Ke depannya Untuk Nasdem Ya Kita Mau Ke depan Bagaimana Kadir-kadir Partai Ini Bisa Menjaga Marwah Sekaligus Integritas Kader Agar Partai Nasdem Kedepan Ini Bisa Lebih eksis Dan Lebih Dipercaya Oleh Publik Karena Apapun Itu Sekarang Di solusi Ini kan Sudah Gaungnya KPK Sudah Masuk Sudah Banyak Yang Istilahnya Terkena Cubitan-cubitan Mesra Kita Berharap Kader Nasdem Jangan sampai Ada seperti itu Karena di Nasdem Tegas Jangan sampai Ada hal-hal Seperti itu Yang bisa Mencorek Nama Partai Karena Lahirnya Nasdem Salah satu Adalah Untuk Bagaimana Melakukan Perubahan Di sektor KKN Di sektor Perbuatan Korupsi Yang Sangat Membuat Masyarakat Menderita Jadi Mudah-mudahan Kedepan Teman-teman Nasdem Para Kader Bisa Menahan Diri Agar Tidak tergoda Dengan Hal-hal Yang bersifat Duniawi Baik Terima kasih Pak Toboharim Bincang-bincang Di kesempatan Kali ini Kami Juga Dari Kru Podcast Harian Rakyat Sulsel Mengucapkan Selamat Lentang Buat Nasdem Yang Kesebelas Semoga Perbincangan Kita Yang Telah Kita Lakukan Pada Hari ini Bisa Bermanfaat Memberikan Semacam Informasi Seperti Apa Sebetulnya Partai Nasdem Sulawesi Selatan Menghadapi Pemiliu 2024 Saya Rahman Mengucapkan Selamat Siang Dan Salam Sampai 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 Sub indo by broth3rmax